capek, capek sekali, capek, tenat, 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 tenat setiap hari masuk kantor di kandang babi setiap hari juga main youtube, main facebook, main twitter, eh maaf, tiktok, nah itu kali ini sobat peternak keberiman kami akan melayani seorang tamu yang sangat hebat dari seberang sana, luar negeri, dari Malaysia Mr. James nomor hp nya berkode awal 60 Indonesia kan 62 kalau kode 60 itu apakah benar dia dari Malaysia saya juga tidak tahu, persis kode Malaysia itu benar 60 atau tidak yang jelas bukan kode 62, Indonesia 62 60 mungkin benar Malaysia memperkenalkan dirinya bernama Mr. James beliau bertanya demikian melalui chatting di WA salam pak nama saya James dari Sabah Malaysia saya memang senantiasa mengikuti sesi pelajaran ternak babi di youtube indomor soalan saya soalan saya ialah jika tidak ada tepung ikan apakah pengganti bahan pakan yang sesuai dan masih memenuhi keperluan kandungan protein bahan pakan terima kasih atas jawaban bapak nanti sobat James yang baik hati di Malaysia terima kasih sudah bergabung bersama kami di tiktok indomor di youtube indomor di facebook indomor di facebook indomor jadi tiga 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 platform yang kami pakai untuk mengedukasi semua peternak calon peternak dimana saja berada di republik indonesia ini luar negeri dalam negeri dengan harapan setiap saat semuanya menjadi orang hebat orang mandiri dalam peternak apa saja sapi kambing kerba kuda babi ayam dan seterusnya ketika kita sudah menjadi mandiri maka tidak ada seorang pun yang bisa lagi mengatur kita pasti kita bisa sukses maka juga demikian tidak ada satu orang pun lagi yang menguasai ekonomi di republik ini secara tunggal oleh sekelompok orang semua rakyat sudah pintar pasti semua orang bisa memproduksi pakan sendiri bisa ya melaksanakan usaha ternak secara mandiri lah seperti itu seperti yang sekarang di alami loh sobat Mr. James dia sedang meracik pakan salah satu bahan yang digunakan terpikirkan harapan kami juga seperti itu bukannya Mr. James ada semua peternak di republik indonesia ini dimana saja berada bisa meracik pakan sendiri ingat 80% dari usaha peternakan untung atau rugi bergantung pada pakan yang kita gunakan kalau kita bergantung pada pakan toko hancur 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 pakan toko itu pasti mahal karena memang bergisi tetapi ada jalan lain untuk apa kita bergantung pada toko buat sendiri buat sendiri bahan-bahan semua ada di sekitar kita tinggal kita pilih-pilih pilih olah-olah-olah menjadi pakan ternak selesai pasti untung kita bersiap bersaing dengan pabrik pabrik besar tidak rumit-rumit amat ingat pabrik pabrik besar hidup karena kita sebagai pecana kecil-kecil ini kalau kita lari tidak membeli pakannya dia dihancur hancur labur juga dia dihancur kita hancur tetapi dihancur belum dihancur apabila kita mampu untuk mandiri membuat pakan sendiri seperti yang sekarang dipraktekan oleh sobat James di Malaysia ada dua jenis kelompok bahan pakan yang hajib kita tahu kalau kita mau mencampur pakan sendiri sebagai kebersaing dan pabrik pertama kelompok bahan sumber karbohidrat berupa jagung dedak sorghum sagu roti tepung roti terigu berupa gaplek ya kan macam-macam lagi sesuai dan kondisi di tempatnya masing-masing satunya lagi kelompok bahan pakan merupakan sumber protein seperti tepung ikan mungkir kedele tepung bekicot tepung belatung ulat mangot tepung apa kacang hijau kopra sawit pasti banyak masih banyak lagi intinya kita harus tahu kombinasi antara bahan pakan karbohidrat dan bahan pakan protein pasti pasti menghasilkan pakan berkualitas tadi sobat James katakan apakah tepung ikan bisa ganti dan bahan lainnya sudah jelas sudah jelas jawaban kami tinggal pilih saja mau pakai bungkir kedele silahkan mahal bungkir kedele ya sekitar 9.000 10.000 rupiah per kilo itu harga di Jawa sana kalau di tempat kita di tapal batas timur ya pasti mahal lagi itu kalau ada pasti sulit yang kita dapat disini hanya ampas tahu ampas tahu itu bisa sebagai sumber protein tapi sangat rendah proteinnya hanya 8% saja kecuali dikeringkan dulu baru dicampur dan pakan ya bisa proteinnya menjadi naik silahkan sobat James cari bahan lain sebagai pengganti tepung ikan kalau memang tepung ikan di tempatnya sobat James sendiri dapat bungkir kedele atau juga cari bungkil kopra silahkan atau bungkil sawit silahkan atau kalau tidak mau repot dengan itu bahan-bahan tersebut ya bisa mungkin di sekitar kita banyak pohon pisang di sana banyak sekali bekicot kumpul-kumpul itu bekicot diolah menjadi pakan ternak atau sudah kita pelihara beternak saja yang namanya beratung magot ulat gampang tidak rumit-rumit amat kami sudah praktekan di tempat kami sekarang setiap hari babi mendapatkan makanan yang di dalamnya ada ulat ada pelatung proteinnya tinggi 40% luar biasa tidak rumit-rumit amat itulah mengapa kami selalu katakan jangan bergantung pada pakan pabrikan kita harus berani olah sendiri bahan-bahan yang ada sekitar kita mencari pakan ternak bergisi murah murah mergiak kalau sudah murah ya pasti untung-untung berlipat kami sudah sampaikan kepada kita semua 5 ekor babi induk kita pelihara ya gaji sudah setara dengan gaji seorang pegawai negeri sipil golong dapat apalagi kalau 10 ekor sudah setara dengan kepala dinas tidak rumit-rumit amat terima kasih Sobat James yang baik hati sudah bergabung bersama kami jauh-jauh dari Malaysia salam hangat dari kami di Tapel Batas Timor Sampai jumpa lagi selamat menikmati